Pasar Rakyat Padang Raya Rantau Pulung Kutai Timur ini dibangun dengan dana bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan. Meski baru didirikan tahun 2017 dengan biaya 6 miliar rupiah, namun kondisinya sudah memprihatinkan. Puluhan petak yang disiapkan hanya dihuni 6 hingga 7 pedagang. Juni Sugianto, warga desa Kebon Agung menyatakan, saat awal dibuka pasar tersebut sangatlah ramai. Kondisi tersebut berubah drastis saat pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas akibat penyebaran wabah COVID-19. Sejak saat itu pedagang satu demi satu meninggalkan pasar dan berpindah ke tempat lainnya. Juni Sugianto meyakini kondisi akan berubah jika pemerintah setempat turun tangan. Kemudian satu-satunya jalan juga harus didukung dengan bapak pemerintah daerah, bapak kecamatan, apalagi pak bupati, ya dinas. Dinas lah. Karena tanpa didukung itu tidak bisa ramai lagi pak ini. Karena ini kan sumber ekonomi rantau pulung, jadi beberapa desa itu ya satu-satunya cuma ini yang ada pasarnya. Pasar rantau pulung ini dilengkapi ratusan lapak dan puluhan kiosk dengan dilengkapi fasilitas air bersih, listrik, dan area parkir yang luas. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Kutai Timur.